Yang besar ini jagung, baik di Sumbawa, baik di Dompu, waktu minggu yang lalu kita lihat di Gorontalo, semuanya panen. Sehingga terjadi adalah perjaga turun karena oversupply. Harga yang sebelumnya Rp7.000, sekarang sudah turun menjadi Rp4.200. Baik untuk peternak, tapi kurang baik untuk petani. Nah ini lho menjaga keseimbangan sepertinya, tidak mudah. Yang paling penting menurut saya produktivitasnya harus naik. Misalnya disini pakai benih tangguh, hasilnya tadi saya tanya 7-8 ton. Kalau yang BC juga sama, bisa 7-8-9 ton. Nah produksinya harus itu, tapi ada yang di bawah 5 ton. Nah itu yang dengan harga Rp4.200 itu tidak ngutut. Ya ini yang kemarin kita sudah hitung-hitung dan kita dorong. Tapi kalau suplainya terlalu besar, demanya tetap. Itu hukum pasarnya, harga pasti turun karena oversupply. Ini Pak Presiden, sama seperti sektor pertanian, apakah pertanian kita di setiap daerah ada industri? Ya inilah yang tadi saya sampaikan dengan Pak Menteri Pertanian, dengan Pak Menteri Perdagangan. Memang industri-nya itu harus mendekati lahan-lahan jagung yang ada. Sehingga bisa pakang ternak, bisa minyak jagung, semuanya. Ini yang namanya hilirisasi, minyak goreng jagung, hilirisasi. Memang ini yang terus akan kita dorong. Sehingga harga itu bisa lebih stabil. Kalau ada industri-nya harga akan lebih stabil. Tapi kalau jauh, dari sini harus dibawa ke Jawa, dari sini harus dibawa ke Jawa Barat. Ini memang kosnya, kemakan banyak di barang kos. Di Provinsi NTB, bendungannya itu paling banyak kita bangun. Tujuh, kita bangun. Yang lain satu, 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 tidak ada. Di sini tujuh. Paling banyak. Paling banyak bendungannya. Kabupaten Sumbawa sendiri tiga kan? Ada Batu Bulan, Bano, Beringin Sila, Sama Tiu tadi, USB untuk Pak Sumbawa Barat. Soal lain, hari dikenas, Pak Presiden, masih ada beberapa sekolah yang belum layak di mana? Bagaimana dengan anak-anak ini, masih ada beberapa sekolah yang masih kurang? Ya, semuanya pasti ada yang sudah baik, ada yang masih kurang, dan apa yang kurang diperbaiki. Yang kurang diperbaiki. Kata Mas Kaisang, Bapak mau ikut turun kampanye pilkada PSI? Apanya? Kata Mas Kaisang, Bapak mau ikut turun dan ikut kapal? Oh, itu urusannya PSI lah, Pak. Urusannya PSI. Sekali, Pak, sudah empat kali kita ketemu. Tanya ketua PSI. Tanya ketua PSI. Tanya ketua PSI.